hai 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 lagi dengan gua Zio dan video kali ini gua masih akan memainkan game toram online ya mungkin bagi sebagian player yang sudah tinggi levelnya high level yang udah pro yang udah lama menganggap kalau event itu mungkin event nggak guna ya nggak penting gitu tapi bagi sebagian atau bagi sebagian besar untuk pemula menengah ini event luar biasa dasyatnya bagus banget ya Kenapa sih kok bisa dibilang seperti itu karena diven ini kita bisa mengumpulkan item mana mengumpulkan materi-material yang lainnya juga jadi ini apa ya event ini tuh bener-bener mendukung para player pemula sih pemula tuh ya nggak bisa dibilang mulai player yang masih baru lah ya karena player baru pun ada yang langsung jago juga ada jadi player baru gitu player baru dan juga baru-baru itu mungkin belum pernah ngicipin event ini ini ya kalau menurut gua sih saatnya saatnya untuk mainin meng-maksimalin event ini gitu barang juga ada yang nanya tuh di komentar Kak kalau mau cari spot mana dimana sih ya sebaiknya kalau untuk saat ini sih ya ini aja ya kan barang ada nyaranin untuk main di summer event summer event masih lama banget ya masih lama banget sampai event akhir tahun depan ya akhir tahun besok nih maka masih lama banget mendingan ngumpulin sini dulu walaupun enggak sebagus ya event summer yang biasanya ya tapi enggak usah ya enggak apa-apa gitu enggak usah enggak apa-apa mainin aja di sini karena mananya pun luar biasa gitu dapat oke karena gini bro kalau nggak dimanfaatin sayang banget event ini ya ada sih beberapa orang yang udah ini mungkin bener-bener nganggapnya ini ah event nggak jelas ngapain gue mainin event paling cuma ngekill boss ini sekali doang untuk mendapatkan itu doang tuh yang marun tuh ya yang gif dacha itu tuh yang dari tim toramnya sendiri ini selain itu udah mereka nggak mainin lagi gitu paling cuma ngambil efek buff doang abis itu udah nggak peduli lagi mau event ini tapi kalau bagian pemula ya pemain baru gitu nih luar biasa banget nih kalian ngincerin aja nih si bingkisannya nih loh mana ada jalannya Bang di bingkisannya emang ada ekstall gitu ya gua nggak tahu ya gua selama ini dapet ekstall nya tuh ya ekstall yang Luna Dore terus kekomantan lalu Puro dan ekstall event ini tuh gua nggak pernah dapet sih kalau ekstall selain ini misalnya ekstall yang GG gitu ya ekstall monster-monster gitu kayaknya nggak pernah dapet mungkin kalau ada yang pernah dapet ya berarti memang bisa kali ya dari bingkisannya tapi kalau gue sendiri belum pernah dapet sih ya nanti gue udah dapet 25 nih ya oke sorry ya tadi karena penuh ya tasku penuh jadi lanjut aja lah oke kita buka satu-satu dulu deh yang kali topi-topi ini gua buangin nanti ya tapi jangan dibuang sih mendingan dikonversin aja kok lumayan coba 10 ya semoga gua dapet hangpa oke nah ini dia gua dapet hangpao ya akhirnya dapet hangpao nah nah inilah dia ya OCC ini daripada kalian timbun ya bisa kalian konversikan jadi mana luar biasa lo ini berapa 12345678910 10 OCC wuhu tinggi banget bro dapet 3000 mana dapetin juga gak susah amat ya nah selain untuk dikonversikan dimana ini juga bisa kalian gunakan untuk membuat perabotan kamarku nih yang event terbatas ya bisa kalian pakai juga sebentar akan kulitnya nah kalian pilih ya kalian pilih kalian cari di hot ini nah kalian bisa buat yang ini nih ya OCC kan membutuhkan nih OCC ya kotak makan siang ya bentuk nah yang paling keren angpaunya ya kan tadi kan seperti ini ya 10 nih tapi begitu gua gua tambahin angpao ya Wow 4000 artinya adalah satu angpaunya itu dihargai 1000 material point mana luar biasa ya dan juga angpaunya ini gak cuman mana ya Jadi kalian tuh pas saat dapetin angpao itu enggak cuman mana bisa jadi ini jatuhnya ke fauna bisa jadi ke kain bisa jadi ke kayu bisa jadi ke mana juga seperti ini jadi enggak enggak kemana doang sih ya ini kebetulan gua dapetin yang tipenya mana yang ada juga yang fauna juga ada jadi luar biasa nih ini yang para pemain pemulaan atau baru nih harus memanfaatin ini karena untuk mempertinggi poin material karena poin material itu selain mungkin yang enggak suka membangun kamarku tapi baru apa ya berguna juga gitu untuk kebutuhan kalian tuh depannya gitu produksi material kalian itu juga di wajib ditinggikan juga jangan diremehin lah jangan sampai produksi material kalian tuh cuman ratusan ya enggak sampai seribu sayang banget bro nanti itu kan untuk depannya tuh jauh ke depannya tuh berguna banget poin-poin material itu oke guys kayaknya cukup sampai dulu pembawasan kita di game teram online event otosidama ya otosidama kemarin gua salah tuh nyebutnya terima kasih yang sudah ngoreksi ya di otosidama harus dimanfaatkan banget ya untuk para player baru lah ya sekali lagi jangan lupa subscribe-nya dukung terus channel juga tetap sehat tetap semangat keep spirit untuk tetap selamat jaga sampai jumpa lagi di next episode selamat menikmati